Tak hanya India dan negara di Eropa yang alami krisis energi, krisis energi di Singapura juga tak main-main. Salah satu pengecar listrik independen terbesar di negara tersebut berencana keluar dari pasar. Krisis energi di Singapura membuat sementara setidaknya tiga pemain sektor energi telah berhenti menerima klien baru di tengah harga energi grosir yang meroket. Dalam beberapa bulan terakhir, harga gas grosir global telah melonjak berlipat ganda. Masalah produksi dan transit menurunkan pasokan gas di tengah peningkatan permintaan karena pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Harga LNG Spot Asia sudah melonjak lebih dari 500 persen, dari tahun lalu menjadi lebih dari 30 USD per juta British Thermal Unit pada bulan ini. Sementara harga minyak mentah brand naik ke level tertinggi multitaunan. Salah satu pengecar listrik independen terbesar di Singapura yakni iSwitch Energi akan menghentikan operasi retail listrik pada 11 November 2021. Sementara Diamond Electric, Best Electric Supply, dan OHM Energy telah berhenti menerima pelanggan baru. Mengutip Reuters bahwa Diamond Electric dalam proses menyerahkan kontrak berjangka yang ada kepada penyedia utilitas lain. Hingga kini beberapa pengecar Singapura sekarang berpotensi menutup pintu mereka dengan kondisi lonjakan harga energi. Global Head of Energy Simpsons Pension, James Whistler mengatakan, para pengecar tidak hanya tidak dapat menjual kepada pelanggan retail pada tingkat yang ekonomis, karena tarif tirulan yang ditetapkan menyeretkan harga yang jauh di bawah tempat perdagangan berjangka. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!